Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang manajemen pemasaran Salam anak-anak Baik teman-teman sekalian saya ingatkan kembali jangan lupa untuk berdasar makalah minggu depan Di persiapan untuk presentasinya juga Oh iya untuk yang presentasi kelompok dua kan Saya Kamalia Pak Baik kamu sama Lia agar disiapkan untuk makalahnya sebaik-baiknya Baik teman-teman sekalian kita cukupkan pertemuan kita pada bagian hari ini Tadi materi yang dijelaskan paham semuanya Paham Waros paham kamu? Baik Pak paham Pak Paham apa Nanti sore yang lebih walaukan Pak Waros yang lupa tugasnya Alami tadi materi yang saya berikan perjalanan ini Kemudian pertanyaan ini juga sama Jangan tidur setiap mana kejadian terlangsung Kalau begitu baiklah saya sungkan Terima kasih bersuapunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti unik yang ngetik Antum sama Aisyah nyari bahat Nanti yang presentasi aneh Oke deh Antum duluan aja ya Saya mau mampir dulu ke anak-anak yang tinggi hafal Duluan ya Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum Ya saya coba balik dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Eh Sipa dibawa enggak bahan makanan kemarin? Bawa Eh tapi udah diketik juga kok sama unik Insya Allah cukup banget nih Iya dong udah selesai Dengan komen aja Terus aneh juga ada bagian kalian masing-masing Coba di cek deh Emang iya Oh iya nih Udah pada dapet tuh Udah nih udah aneh cek Dia nih udah di cek loh Oke Kenapa aku lagi lanjut? Guys Mereka nane mampir ke tempat nyawal santri ya Yang biasa di gazebo itu Nah terus pesanin kesana Mereka tuh lancar-lancar tuh Apanya yang nane dengar Terus lancar-lancar juga Tapi sedihnya Mungkinan mereka tuh pada lusuh banget Pokoknya Udah gak dipakai gitu Jadi aneh ngajakankan semua Kerjasama buat wakampin Mungkinan buat santri wati itu Gimana? Bagus tuh boleh Sebentar Maunya diputang sebentar ya Kemarin aneh juga nerima Storan dari santri putra Storannya bagus-bagus Lancar semua Tapi sayangnya Alkuran itu udah pada lusuh Udah pada robek Covernya juga udah pada gak ada Gimana kalau kita sekalian aja Wakafin Al-Quran sama mukena Gimana? Ide bagus tuh Semoga dengan wakaf ini Mereka jadi lebih semangat lagi Buat ngapalnya Amin Yaudah gini Berarti kita butuh donasi Dari masing-masing orang Nah kalau ditodegu kumpul Nanti aneh sama Lia Ikut aneh ya Belanja Al-Quran sama mukena Oh boleh tuh Aneh Ayo 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 Maaf pak Kami sebelumnya Minta waktunya sebentar Kami minta maaf Sebelumnya sudah mengganggu Jadi kami Izin memanakkan diri Kami dari Mahasiswa Darunaja Business School Oh iya Darunaja Business School Iya pak Oh iya ada pak Ada yang bisa saya bantu Jadi kami ingin Mewakafkan sedikit Al-Quran dan mukena Untuk santri Puan dan santri Wati Oh Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Nanti saya sampaikan Pada santri Wan santri Wati Semoga apa-apa Yang telah antum Wakafkan Menjadi amal jariah Antum Menuju ke surganya Allah Dan semoga Santri-santri Semakin giat Untuk menghafalnya Dan juga Menungkap Semoga bisa digunakan Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Akhirnya selesai Juta Ya ini Alhamdulillah Sudah selesai Ya Allah Nasha Lancar banget Alhamdulillah Abis ini Aneh mau takdim Iya dong Kita harus lebih semangat lagi Apalagi Kita dapat wakaf Al-Quran baru Ya bener banget Dalam Al-Quran juga disebutkan Ayat ini menjelaskan Seorang tidak akan Seorang tidak akan mendapat Kebajikan Sebelum dia menginfalkan Sebagian harta yang dia cintai Dan Apapun yang kita infalkan Kesungguhnya Allah maha mengetahui Sampai jumpa Sampai jumpa